Halo semuanya, balik lagi di channel youtube gue, Mini Cooper Di channel youtube gue, Gio Fanyatobia Dan kali ini gue ada di motor 2 Ini motor-motornya Part 1 yang depan udah gue upload semua Jadi tonton dulu di video yang ada di channel 2 Sekarang kita lanjut aja ke bagian yang belakang Langsung aja kita cek harganya berapa dan punyanya seperti apa Kita langsung ke motornya Oke langsung aja motor pertama Sama disini ada Honda Supra S125 2005 Dan platnya ada di latar timur Sayangannya bilang apaan Kalengnya sampai 2020 dan ini sekarang 2023 Udah 3 tahun dia, kaleng off Kondisinya masih bagus nih, mulus banget Dari depan sambil belakang, jognya juga masih bagus Nggak ada yang robek Terus untuk velg udah warna putih Rem depan udah pake cakram, 2 piston Yang belakangnya masih tromol Ini pake kenal port yang sama dengan NF125 atau Charisma Ini seri Supra yang ini nih Harganya buka angka di angka 4,3 juta rupiah aja Buat dapetin Honda Supra S125 Dengan kondisi yang menurut gue ini sangat bagus Original tuh Handle, bandle, hand grip Kelaknya aja warna putih Banyak pake EFC Ya depan belakang seperti ini Dan kondisi pemakaiannya masih sangat bagus Install masih bisa lah Untuk kondisi kayak gini Demika lampu juga masih bening Tuh bisa kalian lihat ya Aman semua Harganya 4,3 juta rupiah Menurut gue sangat worth it Jadi kalau kalian mau beli Langsung aja cek di alamat lengkap yang gue taruh di instripsi Jalan Raya, Jati Kramat, Kota Bekasi, Jawa Barat Ada nomor WhatsApp Link Google Maps Dan alamat lengkap dari Google Maps nya juga Terus sama social media gue yang lain Nah untuk motor kedua disini ada Yamaha Vega ZR Ini mulus banget nih Tahun 2011 Dan pelatnya udah putih CRP dari Jakarta Timur Sengkanya bulan 12 Kalinya 2027 Untuk Mika bening banget Semua body-body masih mulus banget Joknya retriman masih lumayan bagus Gak ada yang bolong, gak ada yang robek juga Modometernya ada di angka 55.500 km Bandang depan sudah sedikit habis di depan Relaknya jari-jari Dan pengereman 1 piston Pake cek ram Untuk body-body ini menurut gue masih oke banget Tahun 2011 ya Mulus, hitamnya glossy Hand grip udah diganti Harganya ada di angka 4,2 Eh sorry Ini Vega 2011 Vega ZR 4,8 juta rupiah Murah banget 4 jutaan, 4 jutaan Kalian pilih yang mana Nah selanjutnya ada VarioTekno Ini buat kalian yang Dari tadi nih motor Bpink aja Disini juga ada Matic-nya Ini dia VarioTekno 110 Kalau nggak salah ini masih Masih karburator ya Cuman udah ada pendingin radiator Untuk part dari F, Kabupaten, Tocikara, Kabupaten, Bekasi SNK bulan 11 kali 2022 Ini juga ketokan nih kalengnya Dan ini motor tahun 2010 BPKB only Jadi kalau kalian ada yang nanya Bang ada yang BPKB only gak? Nah ini dia motornya VarioTekno Kondisi jok masih mulus banget Bodi-bodi apa adanya Ban depan-bakang Pake Corsa R26 nih yang belakang depan Tapi lumayan maskebel juga pemakaiannya Dengan keingin seperti ini Harganya ada di angka 4,2 juta rupiah aja VarioTekno Di atas yang VarioTekno Tapi harganya 4,2 jutaan BPKB only Kalau BPKB doang Kalian bisa ngurusnya itu gampang Gak perlu ribet-ribet Kecuali yang seringkat doang Itu baru ribet Jadi kalau kalian mau ke sini Langsung aja cek Deskrips di bawah Udah gue taruh lekat Nah selanjutnya ada Yamaha Mio Karburator Dari tadi Honda 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 Yamaha ada sih satu Dan ini Yamaha Mio Karburator Masih yang terpisah Gini ya Belum senyum ya Masih cemburun Terus untuk bodi-bodi Apa adanya originalan Handgrip masih bawaan Spion juga bawaan GTX tapi ya Tapi ini punya Mio Karburator Jaman dulu Seperti ini juga Original Odometer di 61.000 km Nih Feraknya itu masih jari-jari Belum casual Cuman memang piringannya Pake model waving Terus bannya juga masih tebel Platnya dari Bekasi nih ya Selanjutnya bulan 11 Sekalian 2020 Harganya ada di angka 3,5 juta rupiah Bisa dapetin Mio Karbur 2005 Nah Jadi kalo kalian mau nanyain Motor yang 3 jutaan Disini ada Oke ini Terakhir bonusnya Honda Beat Eh Carburator 2009 Kalo gak salah Platnya ada di jarak berat SNK nya bulan 10 Kaling 2019 Ini motor bonus aja Karena udah dipanjariin orang Jadi udah di DP-in Kita gak jual Cuman Diliatin aja nih Kalo bagus nih Bagian cet-cetnya Udah memakai Soul Red Atau Red Candy Ini bagus banget cetnya Terus ada Body yang disini tuh Sandnya Itu dikasih Scott Light hitam Hitam dong Jadi kalo nge-sand tuh Gak keliatan Mikanya masih bening Lampunya udah LED Banyak tebel banget nih Pake Merk apa nih Eco Trax Dari IRC Tuh Lu liatnya masih Pemakaian 2 tahun juga Ternah masih bisa Ada visor tambahan disini Spion Pake beat Terus hand grip juga Masih pake beat Cuman gantian Handlenya udah diganti Cuman ala-ala Original juga Joknya masih rapi Pake bahan yang Seperti amplas Ini juga di bagian Odometer Dari kasih Scott Light Sama sticker Jadi kita gak bisa Lihat odometer berapa Untuk intinya sendiri Ini motor gak dijual Kalo kisaran harganya Mungkin seperti ini ya Kalo kondisi seperti ini Bisa antara Resenya 6 sampai 7,5 juta rupiah Begitu guys Oke kira-kira gitu aja dulu Untuk update harga bagian belakang ini Yang depannya udah gue bikin semua Jadi kalian tonton dulu Di channel gue Cek langsung video-video Yang di channel gue Tentunya di playlist Harga motor bekas Lalu untuk playlist review Itu khusus review motor baru Dan juga review kondisi motor bekas Jadi jangan lupa di subscribe Kita ketemu lagi Di video berikutnya Thank you for watching Jangan lupa follow instagram gue Next video dan tiktok juga Di deskripsi ada semua Peace out me Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax